Halo teman-teman, kita sekarang mau bikin pita ini bahannya pita satin kita mau bikin yang simple aja untuk hiasan di tas atau mungkin hiasan dari kadu ini bahannya kita pilih yang agak glossy sama untuk paling putih kita pakai bahan pita yang plastik ini yang pita gulungan bahannya bukan satin jadi ini biasa untuk pakai menghias juga, cuma dia takung kalau satin nanti agak lemas yang langkah pertama, kita bikin dulu putihnya kita potong ini 20 cm lalu kita bingung pojok-pojoknya ini kita bagi 5 lalu kita tarik jadi 1 kotongan itu bisa dipakai untuk 5 kalau sudah ini pita satinnya ini bisa lebar berapa aja bisa ditumpuk juga nanti bisa jadi bisa 2 susun atau 3 susun sekarang kita bikin salah satunya dulu ini jadi kita mau pakai ukuran 12 cm 12 cm atau mungkin kita pakai 4 jari bisa ini 4 jari kita paling simple jadi kita putar ke belakang disini kita hitung sudah ada 3 1, 2, 3 ke belakang lagi 4, 5 jadi setiap susunannya dihitung 6, 7 kalau sudah 7 lipatan kita gunting seperti ini lalu kita keluarkan dari jari kalau kakak gak pakai jari misalnya ada alat pakai kardus bisa nanti kardusnya dibikin 12 cm untuk bagian belakangnya yang lebih tebal bisa 20 cm jadi nanti kita tumpuk lalu ini yang tadi sudah dilepas bagian ujungnya kita gunting miring gak gini ya guntingnya nah jadi dia seperti ini potongannya yang sebelahnya juga digunting yang sama ini sama kita buang jadi dia bentuknya seperti ini sudah di ujung ujung-ujungnya sudah digunting lalu kita ambil tengahnya pas tengahnya pegang tengahnya lalu kita gabungkan yang bagian tadi digunting atas sama bawah ini disatukan gini jadinya seperti ini jadi yang bagian guntingan ini ketemu di tengah baru kita pasang putih yang tadi dibuat ngikat ini diikat ngikatnya yang tapi jangan sampai putus jadi ngikatnya pakai perasaan nah kurang lebih gini ngikatnya dua kali supaya gak lepas kalau sudah untuk yang bagian terlepas itu nanti membuat pita yang menjuntai ini nah untuk yang ini kita pelintir ke arah depan pelintir gini semua jadi dari yang paling dalam dulu baru yang sebelahnya yang ini juga sama di pelintir ke arah depan sambil ditata sehingga dia isinya bisa menata seperti ini baru kita percantik bagian juntainya kita gunting seperti ini nah begini ya kita rapikan ini misalnya kita punya tas kita pasang pipa ini pasnya tinggal yang tadi tali putih kita ikatkan ke belakang tas boleh diikat mati boleh dihendai diikat satu kali kalau lebih seperti ini mudah sekali bukan mudah gantungnya sampai nah ini kalau buat biasan kita juga tinggal dirapikan ya selamat menikmati Terima kasih.